Pada Metro Jaya berhasil menangkap pengedar ketumbar dan lada palsu di Kosambi, Tangerang. Lalu bagaimana cara membedakan ketumbar dan lada asli dengan yang palsu? Berikut liputan reporter Priscila Dauhan dan jurukamera Amin Subarka. Berikut ini. Lada dan ketumbar merupakan dua bumbu dapur yang menjadi andalan ibu-ibu dalam memasak. Dan tentu saja karena fungsinya yang penting ini, lada dan ketumbar menjadi dua bumbu rempah yang paling dicari oleh ibu-ibu dalam memasak. Namun seperti apa sih sebenarnya perbedaan antara lada dan ketumbar yang asli dengan lada dan ketumbar yang palsu? Nah sekarang saya akan mengajak ngobrol salah satu pedagang di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Dan kita sudah bergabung dengan Pak Bowo. Halo pagi Pak Bowo. Nah Pak Bowo bisa diceritakan nggak perbedaan antara lada dan ketumbar yang asli dengan lada dan ketumbar yang palsu atau yang sudah direndam dengan senyawa kimia itu gimana sih Pak? Kalau lada itu yang asli hitam, tidak asli dari kampung. Jadi kalau yang sudah direndam dengan bahan kimia itu bahan yang pemutih itu warnanya pudih. Jadi nggak hitam. Bedanya di situ saja. Jadi kalau direndam itu memang kalau direndam pada pemutih bisa bersih. Tapi pembelinya pada seneng, laku. Kalau yang hitam itu malah pada kurang peminatnya. Padahal ada resikonya kan kalau yang direndam pakai bahan kimia itu. Tapi orang pembelinya seneng itu. Karena bersih hasilnya mungkin putih. Nah yang menarik malah pembeli malah mencari lada yang sudah berwarna putih. Lalu Bapak pernah memberitahu nggak kepada pembeli? Bu, ini tuh warnanya tuh ternyata ini berbahaya. Kalau berwarna putih itu gimana? Kalau saya waktu sudah tiga bulannya lewat itu kan lagi ada operasi. Itu memang tidak ada lada yang putih keluar. Keluar-keluarnya yang hitam semua, yang asli. Cuman malah pembeli rata-rata ngomongnya kok ladanya hitam gitu, nggak putih. Biar dikasih tahu dia masih pemintanya masih seneng yang putih. Oke. Di pasaran. Nah terus Pak, selama dua-tiga bulan ini berpengaruh nggak sama konsep penjualan lada dan kutumbar ini Pak? Pengaruhnya nggak ada. Cuman itu sebentar waktu itu malah kurang laku. Kurang laku itu ada bangga setengah bulan ada itu. Sudah tiga bulan lebih. Nah Pak, kan sudah prolesi baru menangkap nih salah satu pelaku yang mencampurkan lada dan kutumbar ini dengan zat kimia berbahaya. Nah harapannya apa sih Pak ke depannya pemerintah tuh supaya bisa bagaimana gitu terhadap bumbu-bumbu dapur ini? Tahu itu saya sendiri kurang tahu gimana caranya. Tentukan gimana ya harus orang pedagang-pedagang yang besar tuh yang punya. Kalau kita pengecer mah nggak bisa, nggak tahu. Ini akan sedikit kita mau. Tentukan mahal harganya. Iya harganya berapa sih Pak kalau boleh tahu? Kalau harganya sebenarnya 200 standarnya. Per kilo? Iya per kilo. Kalau ketumbar? Ketumbar murah, 27 sampai 30 ribu. Jadi tidak berpengaruh kepada penjualan begitu ya Pak ya? Tidak, tidak berpengaruh. Iya, dan memang pembeli, yang menarik adalah pembeli cenderung lebih memilih lada dan kutumbar yang berwarna putih dibandingkan lada dan kutumbar yang berwarna hitam. Padahal kita tahu bahwa menurut kutumbar dari Pak Bowo sendiri, lada dan kutumbar yang hitam itu ternyata yang asli dan tidak direndam oleh senyawa kimia. Dan kita tahu bahwa senyawa kimia yang dicampurkan dalam lada dan kutumbar ini adalah senyawa sodium bicarbonate dan juga hidrogen peroksida. Di mana keduanya itu merupakan senyawa berbahaya bagi tubuh dan bisa menyebabkan gangguan pada ginjal. Dan memang kita berharap supaya ke depannya pemerintah dapat terus menangkap oknum-oknum sejenis sehingga tidak terjadi masalah yang sama. Sekadawan, Amin Subarkah, Berita Satu, Jakarta.